Oke, selanjutnya dia ini masih soal kuliner tradisional, yang nikmat juga tidak kalah nikmat adalah menu khas periangan yang namanya lemeng dan angan gunung nih. Nah, ini rempahnya mantap dan bisa menghangatkan tubuh. Uniknya, cara memasak dan menyajikan kuliner yang satu ini adalah dengan menggunakan buah kelapa dan bambu. Wah, dengan suasana pegunungan begini, mood saya sih santap kuliner tradisional yang jadul dan anget-anget nih. Kita cicip yuk menu jadul periangan yang namanya angin gunung kalapa muda dan nasi lemeng. Jadi, angin gunung itu mirip sup ikan ya, tapi menggunakan banyak rempah dan uniknya dibakar dalam wadah kelapa muda. Bahan utamanya, ikan patin segar, yang dipotong lalu diberi perasan jeruk. Lalu siapkan bumbu, tumis bawang merah dan bawang putih yang diulek kasar. Tambahkan air kelapa muda dan masak sampai mendidih. Masukkan potongan ikan patin beserta rempah jahe, honje, serai kunyit, serta cabai. Lanjut masak menu jadul kedua, nasi lemeng. Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam bambu. Beri lapisan daun pisang ya, biar aromanya makin mantap. Kemudian masukkan air santan secukupnya. Bakar bambu selama 20 menit dan nasi lemeng pun siap disajikan. Aroma kuliner jadul periangan ini memang menggoda selera. Apalagi nasi lemeng yang bercita rasa gurih ini, ada perpaduan aroma santan, wangi daun pisang, serta bambu. Sementara kuah angin gunung sungguh cocok bisa antap selagi hangat. Air kelapa dengan cita rasa cabai domba, hangatnya jahe, serta rasa khas honje atau kecombrang, memanjakan perut dan selera. Ini yang ada kelapanya. Nasinya gurih, ininya gurih, pedas, hangat. Jadi total ini gurih dan pedas. Segar. Enak banget. Menu-menu jadul atau menu yang gak gampang buat ditemuin gitu. Salah satu menunya yaitu nasi lemeng sama angin gunung. Dan makanan ini juga kaya akan rempah-rempah. Ya semacam serai, jahe, kunyit, ponje, sama kita tambah cabai rawit buat agak pedas gitu. Harga untuk paket nasi lemeng dan angin gunung kelapa muda ini hanya 50 ribu rupiah. Termasuk segelas minuman segar. Ogi Fatu Zaman, Tasik Malaya, Jawa Barat.